Di era modern, helm bukan sekedar perlengkapan keselamatan, tetapi juga simbol inovasi dan komitmen terhadap keselamatan pengendara. Taukah kamu bahwa helm modern pertama kali dikembangkan pada awal abad ke-20 sebagai respon terhadap kebutuhan perlindungan para pengendara motor. Arai sebagai salah satu merek helm terkemuka di dunia, telah berada di garis depan inovasi ini sejak didirikan pada tahun 1926 oleh Hirotake Arai di Jepang. Helm Arai dan Shoei adalah dua dari sedikit merek yang diproduksi dengan metode craftsmanship tingkat tinggi di pabrik khusus. Pada video kali ini, Rekesa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pembuatan helm di pabrik modern. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada banyak cara untuk membentuk rangka helm plastik mulai dari injection molding, thermoforming, dan juga 3D printing. Sementara itu, proses pembuatan helm di pabrik ini dimulai dengan pemotongan lembaran fiberglass berkualitas tinggi. Bahan ini adalah dasar dari metode fiberglass reinforces plastic, yang memastikan helm memiliki keseimbangan sempurna antara kekuatan dan fleksibilitas. Setiap lembar fiberglass dipotong secara presisi menggunakan alat khusus untuk memastikan tidak ada bahan yang terbuang. Berikutnya, potongan fiberglass yang telah dipersiapkan kemudian disusun ke dalam cetakan khusus. Dengan bantuan mesin canggih, resin diaplikasikan secara otomatis pada setiap lapisan fiberglass, memastikan distribusi yang merata, dan menghasilkan ketebalan shell yang konsisten. Proses ini dirancang untuk menjaga kualitas sekaligus meningkatkan efisiensi produksi. Proses berikutnya setelah pengerasan shell, pekerja akan memotong untuk membentuk garis tepi yang presisi. Bagian-bagian seperti ventilasi udara dan lubang v-shore juga mulai dibentuk menggunakan alat potong otomatis, memastikan setiap helm sesuai dengan standar desain yang diinginkan. Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Langkah selanjutnya adalah pekerja memberikan lapisan dasar khusus yang dirancang untuk meningkatkan daya tahan dan melekatkan warna yang sempurna. Setelah itu, warna dasar diaplikasikan secara merata menggunakan teknologi pengecetan modern yang memastikan hasil akhir yang konsisten. Tahap berikutnya adalah pemasangan stiker-stiker khusus dengan pola dan corak helm yang unik. Stiker ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang tahan terhadap cuaca ekstrim dan dirancang untuk daya tahan jangka panjang. Setelah pemasangan, stiker tersebut disemprot menggunakan sprayer air panas untuk menyatukan secara sempurna dengan permukaan helm, menciptakan ilusi bahwa pola tersebut dicat langsung ke shell. Hasil akhirnya adalah helm dengan estetika luar biasa dan perlindungan maksimal. Setelah sel memiliki perlindungan warna dan corak yang menarik, helm ini akan dibawa ke bagian produksi di mana para pekerja akan memasang berbagai komponen internal helm. Pekerja pada bagian ini akan melubangi helm untuk memasang mekanism kaca dan juga tali dagu. Kemudian pekerja juga memasang padding yang memberikan bantalan untuk kenyamanan kepala, ventilasi, dan beberapa komponen pendukung kenyamanan saat berkendara. Sebelum masuk ke tahap akhir, helm akan melalui serangkaian pengujian kualitas. Pekerja memulai dengan melakukan uji visual untuk mendeteksi kecacatan produksi. Selain itu, beberapa sampel helm diambil untuk diuji lebih lanjut di ruang pengujian khusus. Di sini, helm akan diuji untuk mengukur daya tahan terhadap beban dan kemampuan menahan benturan dari ketinggian tertentu. Data yang dihasilkan dari pengujian ini tidak hanya menjadi spesifikasi produk, tetapi juga memberikan masukan penting untuk pengembangan helm yang lebih baik di masa depan. Pada tahap akhir proses pembuatan helm, helm yang telah lolos pemeriksaan kualitas akan dibungkus dengan plastik pelindung untuk mencegah goresan selama proses pengiriman. Kemudian, helm dimasukkan ke dalam kotak karton yang dirancang khusus untuk menjaga keamanan selama transportasi. Setiap kotak diberi label yang mencakup detail produk dan tujuan pengiriman. Helm-helm ini siap didistribusikan ke toko-toko retail di seluruh dunia. Tempat mereka akan ditawarkan kepada para konsumen yang mencari kombinasi sempurna antara keselamatan dan desain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!